P.S.I.S. Semarang menjelma sebagai raksasa baru Liga Indonesia setelah mendatangkan sejumlah nama top ke skuad Mahesa Jenar, dua pemain baru Carlos Fortes dan Taisei Marukawa benar-benar menjadi momok menakutkan bagi lini pertahanan lawan. Skuad P.S.I.S. Semarang kembali mendapat tambahan amunisi di tengah gelaran Piala Presiden 2022. Namun amunisi P.S.I.S. Semarang kali ini bukanlah pemain anyar, dirinya adalah pemain asing P.S.I.S. Semarang berpaspor Palestina, Jonathan Cantilana yang terpantau telah tiba usai liburan. Kedatangan Jonathan Cantilana dipantau di Instagram resmi P.S.I.S. Semarang. Dalam unggahan Instagram resmi P.S.I.S. Semarang, Jonathan Cantilana terlihat bersama istri dan putrinya. Yang baru mendarat langsung akan bergabung dengan tim Welcome Back to the Team, Papa Joe. Bersama istri dan putrinya, Jonathan Cantilana terlihat sudah berada di salah satu bandara yang ada di Indonesia. Datangnya Jonathan Cantilana tentu akan menambah kedalaman skuad P.S.I.S. Semarang. Kehadiran Jonathan Cantilana akan membuat kekuatan P.S.I.S. Semarang semakin mengerikan, yang kini tengah berlaga di Piala Presiden 2022. Satu slot pemain asing P.S.I.S. Semarang lainnya jadi milik Ali Sesai. Ali Sesai juga terlihat sudah berada di salah satu bandara di Indonesia. Ali terlihat bersama sang istri di akun Instagram P.S.I.S. Semarang. Kembali kedatangan amunisi, Welcome to the Team, Ali Sesai. Selanjutnya P.S.I.S. Semarang akan kedatangan pemain yang pulang dari timur tengah Kuwait, dirinya adalah Alfreandra Dewangga yang sudah menyelesaikan tugasnya bersama Timnas Indonesia. Pemain bernilai Rp4,35 miliar berpotensi akan menggantikan posisi Pratama Arhan di back kiri, Dewangga juga bisa mengisi posisi back tengah jika dibutuhkan Sergio Alexandre. Terima kasih.